assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi masih di belajar nyasya channel kali ini kita membahas tentang mailing merge antara google sheet dengan google doc teman-teman nah disini saya akan setiapkan studi kasus teman-teman untuk membuat mailing merge antara split sheet dengan google doc oke kita langsung pada pembahasannya nah sebelumnya teman-teman saya sudah siapkan ini adalah simulasinya ya mailing merge nya di dalam tutorial ini saya sudah siapkan tiga buah file ya yang pertama adalah laporan pkl disini teman-teman ini adalah laporan pkl nya ini adalah survei ya jadi sudah ada 29 orang yang mengisi formulir tentang pkl ya jadi ini tempat menyerap datanya ya atau menyimpan data dari survei peserta didik yang melakukan pkl nah ini ya ini adalah formulirnya sementara saya tidak akan membahas lebih jauh tapi saya hanya menunjukkan saja ini adalah tempat menyerap data atau mengisi datanya teman-teman seperti itu nah lanjut file selanjutnya adalah spirit sheet nya ya nah ini adalah spirit sheet nya nah ini hasil dari isian peserta didik yang sudah mengisi survei judul laporan prakerin anak-anak nah begitu nah sekarang apa hubungannya ini dengan tema mailing match jadi di dalam file yang sudah dibuatkan seperti ini akan kita mailingkan dengan file kartu kendali nya seperti itu teman-teman ini adalah kartu kendali nya atau kartu bimbingan setelah mereka mengajukan judul dibuatkanlah kartu bimbingan ada nama kelas tempat pkl judul laporan pembimbing satu dan pembimbing dua seperti itu teman-teman nah jadi fix ya kita akan menghubungkan file yang ini dengan kartu kendali yang sudah ada caranya teman-teman kita tinggal menggunakan fitur autocrat saja nah sebelum dimulai ada beberapa syarat di dalam file word nya yang kita buat ya jadi di Google Doc nya itu kita harus simpan dulu sebagai Google dokumen ya yang saya ketahui supaya sinkron kita simpan sebagai Google dokumen nah seperti itu ini beda ya untuk ikonnya logonya beda ini word sedangkan ini kartu kendalinya jadi bentuknya seperti sheet ya kita tutup dulu biar tidak tertukar nah kita pilih kartu kendalinya syaratnya untuk bisa termailing adalah dengan memasukkan file yang diapit oleh dua tanda kurung kurawal dan kiri kanan dua kali ya saya ulangi syaratnya adalah membuat file atau nama yang akan dimailingkan itu ya atau kelas atau tempat atau judul laporan itu harus menggunakan kurung kurawal kiri dua kali dan kurung kurawal kanan ya ini berbeda dengan di Microsoft Word jadi harus pilih insert kalau disini manual ditulis teman-teman nah seperti itu ini saya masukkan ya data peserta didiknya kalau ini tidak dimasukkan kenapa demikian karena ini nanti bentuknya adalah offline ya mereka melakukan bimbingan secara offline nah kita kita mailingkan aja ke kartu kendalinya seperti itu oke ini udah ya seperti ini nanti teman-teman caranya boleh tinggal disesuaikan aja nah selanjutnya teman-teman silahkan aktifkan disini ada extension pilih autocrat teman-teman di bagian ekstensi pilih autocrat kalau misalkan sudah ada tinggal kita pilih launch aja teman-teman seperti itu oke tunggu berapa saat hingga muncul di bagian sebelah kanan nah disini ada opsi new merge ya ini adalah contoh saya aja teman-teman kita buat dihapus aja ini new merge job ya kita pilih tunggu berapa saat hingga muncul jendela tempat Anda mengisi untuk mensinkronkan datanya ya dan ingat disini nanti ada informasi yang harus dipilih teman-teman kita pilih dulu disini choose template prompt drive atau create example template ya kita pilih aja choose template teman-teman nah cari namanya adalah kartu kendali disini ya sama kan kartu kendali nah seperti itu kita coba search dan ini sudah ada teman-teman kartu kendalinya lalu kita select tunggu beberapa saat nah biar mudah untuk file laporan yang ini yang Excel nya kita buka dua ya dua jendela teman-teman kenapa demikian karena yang ini eh file nya itu tertutup ya jadi kita buka aja disini di bagian pengajuan oke kita coba nah ya ini ya ini adalah data-datanya teman-teman kita coba dimasukkan dulu ya oke kita masuk di yang ini nah kita pilih namanya yaitu kartu kendali Oke kartu kendali lalu kita set nah terus nanti di bagian tabnya ini adalah beberapa yang sudah kita kasih ya ini ya nama judul kelas Nah kalau misalkan kita dihapus ini salah satunya teman-teman dihapus misalkan seperti ini Oke sebentar kita coba hapus dulu Nah ya kita hapus aja kelasnya Oke kita delete Oh maaf ini kebawah kita coba sekali lagi kita delete aja Nah seperti ini misalkan ya maka disini tinggal kita repress aja teman-teman Nah tunggu berapa saat nanti tulisan kelasnya itu akan hilang Kenapa demikian karena hilang disini tidak ada file kelasnya seperti itu Oke kita lanjut ya kita pilih kita samakan yang ini nama adalah nama untuk tempatnya teman-teman lihat di sini ya Nah ini di tempat PKL jadi kita masukkan aja disini ada tempat-tempat PKL Nah ini satu terus ada judul ya judulnya nah ini judulnya teman-teman nah ini judulnya berarti namanya adalah judul PKL ya lihat header dari tabelnya kita pilih judul PKL Oke nah ini ya judul PKL pembimbing pembimbing satu pembimbing dua disini belum ada teman-teman nah disini belum ada ya Jadi kita tambahkan disini kita set di bagian sebelah kanan ya berarti pembimbing satu Oke pembimbing satu nah dan ini adalah pembimbing dua kita coba di eh shot aja ya kita akan coba aja seperti ini Oke yang ini tidak tidak dibawa supaya kelihatan aja bahwa memang benar-benar sudah termiling teman-teman Oke lanjut kita kembali nah di tab pengajuan sekarang ya nanti tinggal dipilih aja untuk merepresnya disini atau di bagian atas nama kasih nama lanjut juga tempat kasih tempat PKL Oke judul kasih judul PKL pembimbing satu kasih pembimbing satu dan pembimbing dua nah ini udah sinkron teman-teman kita klik save ya Nah terus disini ada pengaturan yang pertama Apakah yang di mailing yang mailingkannya itu file-nya PDF dok ya saya pilih PDF aja biar tidak bisa diubah-ubah oleh mereka-mereka pada ya Nah lalu kita masukkan disini ya menggunakan tagnya jadi nanti ini digunakan untuk file-nya ya misalkan saya masukkan ini copy ya satu Oke dan juga tempat PKL jadi nanti nama file-nya adalah nama siswanya dan tempat PKL nya seperti itu kita coba disep tunggu beberapa saat hingga ini sudah bisa merender ya atau memprosesnya Oke Oke ini sudah ada ya teman-teman secara otomatis itu akan ada baris ke bagian sebelah kanan nah cara memulainya jadi tinggal kita run aja kartu kendalinya klik aja beberapa saat dan ini akan eh ter-auto kret ya Nah jadi langsung nah ini jelas ada 20 potensial job yang ditemukan ya Nah nanti ini 20 itu dari mana dari sini ya mulai dari awal nah ini dari atas tadi di kliknya di bagian atas tapi tidak apa-apa Oke header ya itu hidernya ini contohnya karena saya hidernya menggunakan dua teman-teman nah yang ini tidak apa-apa ya Oke kita tunggu beberapa saat nah eh sambil menunggu teman-teman tinggal di cek aja oleh teman-teman sendiri nah ini adalah yang pertama ya atas nama pikri padil arham nah kita cek disini nah ini ini adalah linknya teman-teman atas nama ini jelas namanya nama file-nya pikri padil arham pkl-nya di PM grafika nah ini jelas ya pikri padil arham pkl-nya di PM grafika laporannya teknik mencetak DTF dan lain-lain seperti itu file-nya PDF dan tinggal dibagikan saja kepada kartu pesertanya kepada peserta didiknya seperti itu teman-teman nah kita cek lagi yang lain nah ini ada Hilman Hilman Yahya ini adalah linknya ya kita coba di cek lagi nah betul Hilman Yahya dia pkl di radar Tasikmalaya bla 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 juga Hilman di radar Tasikmalaya judul laporannya pending karena belum tuntas ya ini ada pemimpin 4 dan pemimpin 5 nah ini dimana file PDF yang sudah kita buat atau di autocrat atau di mailingnya jadi yang mailing juga hasilnya kita kembali ke folder yang tadi nah yang ini nama yang sama dengan belakangnya ada kartu kendali merjadok teman-teman nah seperti itu ini adalah nama file-nya yang yang pertama nama tempat pkl-nya karena saya menggunakan hidernya tadi ada dua ya ini di baris kedua karena baris yang ke-1 yang dibaca hidernya ini baris kedua langsung ada ya nama tempat pkl-pikri dan lain-lain seperti itu nah itu teman-teman cara membuat mailing merge menggunakan Google Doc dan juga sprint sheet tinggal ditunggu aja secara otomatis ini nanti akan langsung ada sampai baris terakhir dimana ada data terakhir sepertinya sampai sini karena ini masih ada tulisan terakhir Oke itu dulu tutorial kali ini terima kasih sudah menonton mudah-mudahan bisa bermanfaat salam belajar chanel